Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Fat Santero Jagat dimanapun berada Hari ini tanggal 14 Agustus 2023 Anies Baswedan hadiri Haul Kiai Haji Armia yang ke-91 di Cikura, Kabupaten Tegal Antusiasme warga mendatangi Haul tersebut beserta menyambut kedatangan Anies Baswedan dan Anies Baswedan disini menyambut sebagai Ketua Panitia Peringatan Haul Kiai Haji Armia yang ke-91 Luar biasa sepertinya memang di acara Haul ini semalam juga diisi oleh Kiai Haji Syukron Makmun dari Jakarta dan Kiai Haji Syukron Makmun biasa lantang seperti orator ya memang bukan seperti lagi tapi memang gaya bicaranya itu seperti bukan seperti lagi maaf orator ulung ya jadi menggembarkan dan bagaimana Kiai Haji Syukron Makmun juga menjelaskan tentang pentingnya merawat kemerdekaan negeri ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan dan kemudian kita tentang toleransi dijelaskan oleh Kiai Haji Syukron Makmun bahwa yang namanya toleransi ada aturannya yaitu kita menghormati agama lain tapi tidak membenarkan untuk membenarkan keyakinan orang lain ada pun hormat menghormati harga menghargai adalah itu wajib dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW yang terpenting dalam peringatan tersebut Kiai Haji Syukron Makmun memberitahu kepada kita bagaimana pentingnya merawat kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan ukhuwa islamiyah, insaniyah, waltaniyah semuanya dijelaskan oleh Kiai Haji Syukron Makmun dan di akhir ujung pidatonya Kiai Syukron Makmun ditanya menceritakan bahwa dirinya pernah ditanya oleh seseorang tentang pilihannya nanti di 2024 dan Kiai Haji Syukron Makmun menjawab Insyaallah Anies Baswedan adapun Kiai Syukron Makmun tidak mengarahkan kepada jamaah pengunjung peringatan hall tersebut kemarin malam tapi Kiai Syukron Makmun menjelaskan kalau saya ditanya saya jawab Anies Baswedan tapi kalian silahkan saya tidak memberi arahan untuk satu kandidat kita akui tiga kandidat adalah tiga anak bangsa yang baik, yang bagus masing-masing punya kekurangan dan kelebihan akan tetapi Kiai Syukron Makmun mengatakan bahwa dirinya sudah dekat dan kenal baik sama Anies Baswedan dan di situ antusiasme warga juga sepertinya saya mendoakan dan mendukung agar Anies Baswedan terpilih di Pilpres 2024 begitu ya kabar dari Tegal langsung tapi saya tidak bisa meliput video ke sana ke acara langsung karena ada keterbatasan tugas saya pribadi dan sangat berjubalnya pengunjung di sana jadi akhirnya saya hanya mencari info dari teman yang termasuk pengurus salah satu pengurus dari ya satu jajaran lah orang dekat ya mungkin bukan pengurus tapi orang dekat dari pondok pesantren atau khidiyah giren tersebut jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh